Kenapa di Mekah malam 27 berbondong-bondong orang? Sampai 3 juta, 2 juta lebih lah di Mekah itu kalau 21 kesana. Karena ulama Mekah sudah menentukan Laylatul Qadar itu malam 27. Padahal tadi sudah menginis waiher. Sudah terapal turunan Laylatul Qadar. Ini insya Allah termasuk hikmah Laylatul Qadar. Menguaktabir. Yang sekian puluh tahun, ratus tahun. Gelap terhadap itu. Baik. Sampai di mana tadi? Hikmah Laylatul Qadar. Yang saya sampaikan tentang wali kan? Pemahaman yang beredar hari ini di kalangan umat Islam bahwa zaman itu zaman siapa? Lalu, baru, maka memberi kesan di zaman Nabi tidak ada wali. Di zaman wali tidak ada nabi. Di zaman sekarang tidak ada nabi tidak ada wali. Ini yang dipegang oleh ulan. Bukan hanya oleh masyarakat. Saya si bodoh ini sebagai khadim. Harus menjelaskan. Tanpa berat sebelah, saya pro kemana-kemana enggak? Saya pro kebenaran aja. Apakah saya sebagai ketua umum majlis ulama? Sebagai syuryah Nahdlatul ulama? Sebagai khadimul ilmi di syurya laya? Tuh. Saya sebagai penceramah tetap di Universitas Muhammadiyah. Saya juga membantu kawan-kawan untuk sharing pemikiran dengan kawan-kawan saya di Persis. Saya tidak punya musuh orangnya. Karena ada dalam tambah logor yang jauh mulai serang. Aku jauh batur-batur. Tapi ulah. Karena yang dibaca itu tidak dipraktekkan. Memusuhannya jauh batur. Walau tak peraku. Tadi. Walau tak peraku. Ulah suka gara-gara penting permusuhan. Beda-beda saat itu khusnudon lah. Penting batur lebih halus. Bataan orang. Bahkan kawan-kawan saya yang Muhammadiyah. Al-Mukarram. Yaihaji. Dokter Andes. Barkhoya. Sesepuh Muhammadiyah. Sukabumi. Wafat baru kira-kira 10 hari. Mohon doa Al-Fatihah. Tidak apa-apa walaupun kawan-kawan yang Muhammadiyahnya sendiri tidak baca Fatihah untuk beliau. Tidak ada yang ada. Tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ada. Tidak ada yang ingat. Tidak ada pendapat. Tidak ada pendapat. Tidak ada yang ingat. Hayang. Coba apa ini? Tidak ada yang ingat. Hayang. Hayang. Tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Komentar beliau ini. Bukan saya mau nyanyung diri. Komentar beliau. Iya. Kenapa saya selalu. Kalau ada acara-acara di lumbangan Muhammadiyah. Saya selalu minta Pak Jajian yang ceramah. Bukan selalu lah. Sering meminta Pak Jajian yang ceramah. Karena menurut orang Muhammadiyah. Pak Jajian itu lebih Muhammadiyah daripada Muhammadiyah. Sebenarnya apa sih intinya Muhammadiyah? Inti Muhammadiyah adalah. Kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada Al-Quran dan As. Sedangkan kita melaksanakan pikir berdasarkan. Al-Quran dan As-Sunnah. 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 Tidak benarnya sih. Akhirnya beliau mengatakan. Belum lama ini. Belum sampai satu bulan. Satu bulan lah. Kurang lebih. Karena istrinya seorang dokter. Dokter kepala SMP di Cikembar, Sukabumi. Beliau mengatakan. Pokoknya harus Pak Jejen yang ceramah. Setelah Pak Bupati nanti. Kenapa? Bawa zikir orang ini Pak Jejen. Tengah. Ada orang nak cium tangan. Nah, saya nak cium tangan. Teman tak pegatirung. Bukit. Mungkin kata orang. Tuh kan. Taluk tuh. Itu kelihatannya. Jejen aja cium tangan sama dia. Berarti dia taluk. Tawaduk lain taluk. Man tawaduk. Orang yang merendah dia yang menang. Kalau orang lain dicium tangan. Kau anak kalak. Oh, lo dogan. Beak sekoin. Disenot. Gagabah. Eh, janganlah dicium tangan. Kau anak kalak. Ah, dijejen taluk. Beak sekoin. Disenot. Ya. Ya, maka lah kan. Ngewak. Nolak. Ntong dicium tangan. Oh, dikitu. Ntong. Nah, antepas. Nah, penting. Robitoh kalbu pada buru. Supaya ketika. Dari kita dipintak. Kita ngambil lagi belanja. Kan gak. Gak bangkrut ya. Kalau kita disedot orang habis. Bangkrut ya. Ntong kudu katanya mungut. Ntong kudu gigit kuat. Kalbu aja. Allahu Akbar. Tidak ngomong deh. Ntong kudu ngomong deh. Wali. Pernah denger yang namanya Siti Mariam. Laki apa perempuan? Punya anak gak? Pernah kawin? Siapa putranya? Isya. Isya. Isya Nabi. Oh. Sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad. Isya. Sebelum. Ibu Mariam mendapatkan keluar biasaan gak dari Allah? Dapat. Ketika dia diurus oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masuk. Kan kepenakannya ya. Masuk mau nengok Mariam. Di kamar di Masjidil Aqsa. Ya di pesanren lah begitu. Begitu mau ditengok. Buah-buahan suger banyak. Beliau mengatakan. Ya Mariamu. Anna laki hadha. Qolat huwa min indillah. Ini dari Allah. Bahkan beliau mendapatkan wahyu. Dari Allah melalui Jibril. Wahyu. Karena itu menurut sebagian beliau adalah Nabiya. Cuma tidak ada KNT yang menyatakan Nabiya boleh perempuan. Karena itu beliau adalah waliyah. Di jaman Nabiya sudah ada. Itu maksud Anna ngomong KNT. Bisa keliru paham waik. Jadi dulu zamannya para Nabiya. Selanjutnya para waliya. Kalau mau ngomong benar begini. Dulu ketika jaman para Nabiya. Dan juga banyak para waliya. Selanjutnya jaman para waliya. Tapi tidak ada Nabiya menarik. Itu ngomong. Benar itu. Ya. Ashabul Kahfi. Yang lihom iksilina. Ternus dabarnus. Siapa lagi? Saya kurang hafal. Ya kitmir lah. Anjingnya kitmir. Itu sebelum Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad luar biasa. Karena bisa menjelaskan. Ashabul Kahfi. Palaupun beliau belum pernah berkunjung. Belum pernah mendapatkan informasi tentang Ashabul Kahfi. Tapi beliau bisa menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Awliya. Calon-calon gubernur. Di bawah Raja Dakyanus. Memudah-pemudah pilihan dari setiap provinsi. Untuk dijadikan calon gubernur. Lemhanas lah kalau kayak kita. Tidak Sabul Kahfi. Peserta lemhanas. Pendidikan kelas tigi untuk jadi gubernur. Tapi begitu melihat Dakyanus mengaku jadi Tuhan. Dirinya sebagai Tuhan. Dia mundur. Yang enam orang itu. Ketemu dengan pengembala. Jadi tujuh. Tambahan jingin delapan. Ya. Wakal buhum basitun diro'ainya. Adalah para wali. Jadi sekarang. Masuk ini ke sirul asral. Nabi Muhammad bersabda. Ini insya Allah. Belum pernah anda dengar. Dari Mubalik yang pengetahuannya biasa. Kecuali yang memahami sirul asral. Aku punya kesempatan. Kepada Allah. Yang. Nabi dan malaikat. Tidak bisa masuk dalam kesempatan itu. Diulang, diulang, diulang. Nabi Muhammad itu Nabi apa bukan? Beliau mengatakan. Aku diberi kesempatan oleh Allah. Untuk bermu'anasa. Bermesraan dengan Allah. Yang. Nabi tidak bisa. Malaikat tidak bisa. Jadi. Apanya yang bisa. Walinya yang bisa. Setiap Nabi pasti wali. Ini gak berani ngomong ini. Setiap Nabi pasti. Apa sih wali itu, Pak Jajian? Anda memahami wali itu. Yang terbang. Pakai jubah. Pakai udeng. Dari pohon kelapa. Ke pohon petek. Lalu berantem. Muku dari jauh. Tuh, lihat wali. Muku gelut. Karena tahu walinya dari film. Mohon maaf. Bukan begitu. Yang disebutkan wali, baca. Kan kita baca setiap sebelum mankobah. Ala inna awliya Allahi. La khawfun alaihim. Walahum yahzanun. Al-lazina amanu. Wa kanu yattakun. Boleh. Kalau anda mau membaca manakib. Dilanjutkan dengan ayat itu. Boleh. Ada pun ditulis di buku mankobah. Ala inna awliya Allah. Ya yang nulis saja pengennya segitu. Loh. Wah Pak Jajan berani begitu. Kenapa enggak mau saya pernah menjawab ilmunya? Lebih jelas lagi justru. Siapakah para wali Allah adalah orang-orang yang la khawfun. Tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih. Hati-hati. Bukan tidak pernah takut. Bukan tidak pernah sedih. Hal yang ditakuti banyak. Hal yang disedihi banyak. Anak meninggal. Istri meninggal. Rumah kebakaran. Kendaraan hilang dan lain sebagainya. Jangan dikira wali tanah lengit motor. Wali telungit hayam ente mah. Wali tekudu segala ala ranih wai. Nabi Yahya saja dibunuh. Meninggal. Nabi Muhammad saja hamdun terbunuh. Waktu perang uhun. Ari ente. Jangan. Jangan berpikir. Kita ini terlalu berpikir bahwa yang disebutkan wali adalah lakudu kebal. Tidak pernah ada takjir pahit. Bukan begitu. Disebut tidak pernah sedih. Tidak pernah takut. Begini. Contohnya saja. Idung dicongcong rengit. Syuku kaca pet meja. Kira-kira mana nukarasa. Cik rengit tadi ya. Tuh. Kaca pet meja. Cokor ais cokor. Idung jadi nasiaman siap. Cik rengit senang aku. Karena ada kepedihan yang lebih pedih daripada aku. Maka aku dibiarkan. Para wali, para syuhada solihin itu. Mengapa mereka selalu senang. Selalu enjoy hidupnya. Selalu bahagia hidupnya. Padahal banyak hal yang menyakitkan. Banyak hal yang menyedihkan. Tidak pernah sedih dengan hal-hal seperti itu. Ada kesedihan yang lebih dari itu. Apa? Sedih yang musul ke Allah dan lebih-lebih. Banyak wali yang kekurangan pangan. Sulit makan banyak. Tapi tidak pernah sedih. Kenapa? Karena ada kesedihan yang lebih dari itu. Ingin menjadi hamba Allah yang sebenarnya sulit. Hesejati. Kenapa di lingkungan kasawuf banyak orang yang menggunakan baju hitam? Sebenarnya. Dijelaskan dalam sirul asrod. Simbol kesedihan. Paham? Bikir bukan wirid biasa. Kalau wirid biasa ada target. Beres wakiah 40 poe. Dipuasaan 40 poe. Peting diwirit 40 kali. Dibaca doa nasa kali. Bada asyara 14. Dibaca doa nasa kali. Maneh lo barizki. Jadi maneh mungis lo barizki. Kataekan. Maneh nga wirid badarolahu wabibaka darilirka apa ya syahuwa mayadaya. Disayid say dinahala mahalahu mahatamalahu. Dipuasaan 40 poe. Eh dipuasaan tilup poe. Tului di ijazahan. Di ijazah. Dicolok telah ke cantel tinerak. Atau tebijil darah. Atau dikepuk mana. Di cacak ke budak mana tinerak. Kataekan. Kalau wirid. Ya. Wirdun di dalam ilmu hikmah adalah amalan. Wiridan. Yang sudah pakai tahap-tahapan tertentu. Ini yang sering dianggap menarik oleh masyarakat. Bahkan ada orang yang sudah belajar tarekat di Suriyalaya. Bindah guru. Kenapa? Karena di Suriyalaya udah berpuluh-puluh tahun gini-gini aja ini. Kemampuan orang lain sudah pada kebal. Sudah pada bisa lewat di atas api. Sudah pada bisa apa itu tangannya menjamah api. Nggak terasa. Sudah bisa bergantung di neon. Tidak ada aja. Olah nafas aja bisa bergantung di neon. Kok penjajan tahu? Ini guru. Kenapa? Bahwa lah. Belajar di Suriyalaya. Tidak ada aja bisa gelut. Hayang gelut. Mending batur umumkan gelut yang orang. Tugas menang namanya gelut. Gengar. Eh siapa kalah hayang menang gelut? Itu capek. Bukan tanah kamu. Mending pakai kebersihan masjid. Terdipada pakai gelut. Uyuhan. Capek yang namanya. Gelut aja yang setan. Gelut aja yang nafsu. Bukan yang lewai. Wah ini gelut yang empat puluh jelam. Masuk bukaburangan. Tidak ada ngeken. Gengar nanti jajan. Gengar. Saya magis. Pak panggil yang hadratisnya pengarasa abad. Tidak lewai. Lewai. Nah. Geningkap panggil. Yuh. Saya beneran islam. Saya tiba-tiba lelate patah morgana. Saya bermain pintar di otak. Leleta. Sementara ruhannya. Saya rusak. Tidak ada pikinus aja. Hentu. Anak mah hentu. Ngah hormat. Keserahnya. Ngah hormat. Ngan ulah. Ulah di sana hormat ke pengarasa apa. Tidak ada kemampuan. 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 Seperti yang saya sebutkan tadi. Paham sekarang? Oh. Apa yang disebutkan wali? Alladzina amanu wa kanu yatakun. Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman sempurna. Takwa sempurna. Itulah para wali. Kalau kamu menyebutkan Nabi Muhammad bukan wali. Berarti Nabi Muhammad de takwa. Siya murtad bisa. Gagama. Ya. Rasul bersama. Aku punya kesempatan. Nabi gak bisa. Malah gak bisa. Yang bisa adalah. Itulah. Aku yang. Dan bukan hanya beliau. Semuanya habis. Kamupun. Mana? Mana bisa tak? Ngesan. Nges. Lailah. Ajangan ini teku maha cacing. Kau yang gak dijelaskan malam dia. Guna ngajangan kia kia wain aku ruku maha. Hayang agak ya baksa ngapung kaditu di bawah. Nah naunan karibu ribu. Kuryak olab deh. Mabok. Sudah. Mabok gini. Dia ajangan tak ada katekil. Jadi ajangan abdi terus kemana? Atau ingat nyahong gitu. Nyahong deh kuryak lagi. Sama ke. Rebun batur. Jadi sahur pengersi ajangan jajan. Abdi deh. Hadirin. Terus doge. Terus hadirin. Lain akan gue abdi ke doge. Eh oke tadi. Yang disebutkan melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Ini kekeliruannya dimana? Karena kita menganggap bahwa ruh itu nyawa. Keluar ruh berarti keluar. Eh keluar nyawa. Is that modern? Di sini kekeliruannya. Bukan begitu. Ruh itu ada empat lapis. Ada berapa? Empat lapis. Tuh. Yang pertama. Yuk sebut lagi. Ini ajangan. Losarita. Sok. Yang pertama ruh. Pertama. Jismani. Pertama. Jismani. Ruh untuk hidup jasad. Itulah jismani. Saya gak berani nyebut jasmani kalau saya. Kalau ada orang lain nyebut ya biarkan aja. Kalau saya gak berani. Karena saya tahu asalnya. Ya-nya ya nisbat nunya nunwi koya. Akar katanya dari jismun. Dihilangkan alif nun dan ianya tinggal jismun. Maka nyebutnya jismani. Ruh untuk hidup badan. Kalau orang mengatakan. Saya mereka mengatakan. Hai-hai tanggung jawaban. Jismani. Yang disebutkan mati itu. Ruh jismani. Anda dicabut. Sedangkan yang kedua adalah ruh-ruhani. Kalau saya dipinta. Pak Jijian mohon memberikan santapan ruhani. Maaf. Gak sanggup. Loh. Ceremah Pak Jijian. Oh itu mah santapan telinga. Santapan badan itu. Santapan jasad. Kalau santapan ruhani. Setelah mendengarkan. Ada perubahan. Tuh. Pengersa Abah santapan ruhani. Tara-tara acan nyang. Biasanya gitu. Cukup orang kecewa. Saya jauh-jauh. Gak disambut oleh Abah. Abah gak bicara apa-apa. Gak siamah. Ngomong tekuduhun. Tuh. Gak siamah. Aku belat-belat. Cingatuh. Bogazon. Bahwa berhadapan dengan beliau adalah. Berhadapan di hadratil kudsi. Jadi aku mau. Jadi tu. Di doakunya. Allah. Menililah. Kedua. Nih. 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 Itu kontak dengan manusia biasa. Nih. 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 Tidak ada jarak antara murid dengan dia ketika dia membuka kaldu. Dimana WN. Tidak ada di Amerika. Tidak ada di bulan. Di bintang. Di mana. Tidak ada jarak. Ada pun kita datang. Ini mujahadah datang. Dekat jauh serwawai. Tidak ada orang menghadangnya pengorbanan. Mujahadah untuk lebih mempercepat perjalanan menuju Allah. Ruhani. Sultani. Ruh di Pu'ad. Pu'ad itu mata hati. Nani e'ibroh. Ya Pu'adi. Baina buram. Walaf idah. Pu'ad. Pu'ad. Mata hati. Sedangkan kudsi. Yang paling dalam. Yang dituntun oleh Syekh Mursid itu. Ruh kudsi yang paling dalam. Dia keluar dari badan tanpa diketahui oleh orang yang punyanya. Dia bergabung bersama mereka. Bergabung ke hadratillah. Ma'alladzina an'amallah. Alaihim minal ambiya. Minal nabiyin wa syuadah wa syulhin. Kalau pengarsah jangan. Yang disebutkan. Hadratul kudsi itu. Ruh kudsimu. Ketika ditalkin saja itu sudah dibuka simpul. Penjaranya dibuka. Piraim. Kenapa yang bukan wakil talqin. Tidak diizinkan memberikan talqin. Namun hasennya kikituan. Kikituan apa-apa. Teman. Kasenianu gitu namun. Mari kita buka kudsi. Nggak sulit. Izinnya itu. Izinnya itu. Karena membukakan penjara kalbu. Yang sudah berpuluh-puluh tahun masuk di dalam. Dibelenggu. Dibuka. Melalui talqin. Berai. Lalu diurus oleh anda. Terbanglah dia. Menuju Allah. Bersama mereka. Hamba-hamba Allah. Manusana lah kiamnya diri ya. Tukang mangul. Tukang mulung. Tukang sasyafu. Untuk kudung adadak. Aduh. Kudang dan adadak ya. Maka jubah. Ngekayabak ya. Cingkano. Di udang. Minyak sengit. Dua. Ples. Dipakai. Wasil ila Allah. Cok mun ihwan teki enkari kituan. Kami gak gaya bagan. Cok batulmanu adadak dimana tuh. Nah kituan. Nah kituan di surya lah ya. Tartu. Tukang dupi Nabi lompangan. Cangka. Maksudnya. Tengah sakituh. Tau-tau. Ruh. Kudsimu. Dibimbing olehnya. Ilaha drusiru. Aduh kan. Apa dimana? Tepati percaya. Hantong percaya. Hantong percaya. Apa dimana? Hantong percaya. Hantong percaya. Mending kene. Nabi. Ngakutan nabi. Tiba tante nabi. Ngakutan nabi. Hantong percaya. Ngomong kemana ente. Naskas. Balik dikasih. Ah jadi mau tulus. Tadi itu nangkut nanti walih. Lalu dilanjutkan dengan. Yang ada hanya para. Tidak ada para. Nabi. Sampai kapan para wali ada. Sampai kiamat. Sampai. Di dalam. Iqadul Himam disebutkan. Di dalam padu ilul amal jamaah tablek. Jangan berseteru dengan jamaah tablek. Ya. Mereka itu murid-murid Syah Ismail dari Pakistan. Tapi kadeh di jamaah tablek itu. Ngerendahkan para ahli terikot di kadeh. Kok paja jen tau. Mampun saya soalnya lu gak goler di BSD. Gak goler kemarin. Kena pun kalapak. Gak goler. Gak apa-apa-apa susah lainnya. Kena seorang yang dibaca kitabnya. Ahli terikot. Kemarin di masjid saya dibacakan. Dalam padu ilul amal jamaah tablek. Jumlah para wali. Wali abdal adalah 500. Tidak boleh berkurang. Kalaupun ada satu berkurang. Maka Allah cepat menggantinya. Karena kalau berkurang satu saja. Pasak bumi ini. Paku bumi ini. Maka Allah tidak akan menurunkan air setetes dan langit. Dan tidak akan menumpuhkan satu daun pun dari bumi ini. Kalau jumlah wali dikurang. Jadi sekarang masih zaman apa? Apa bedanya nabi dengan wali? Kalau nabi rasul harus mengaku. Aku rasul rabi. Kalau wali gak boleh ngaku. Saya hadirin adalah wali Allah. Ah lain. Dah wali. Mata menang. Beda nanti sakit itu. Ya wali murid. Wali nikah bisa. Wali-wali daya bisa. Ya cepat. Rabi toh sambungkan kalbumu. Muraqabah. Lakukan ibadah. Subutik istiqomah. Om incah balilah. Jadi gak jangan jajan katanya amal anak itu. Atau etama pan ayah tampeh logornya liang jaru. Ulah serak dibuah natung tuntuyunku. Nasihatlah mahlambut. Mataknimu kenurut. Etama taktik uco. Ulah kaku. Mana ya. Taktik mah. Pangersa abah. Lautan tapat. Tepitani sebut aku beliau. Flexibel. Mengharapi nukiyakumah. Menghadapi nukiyakumah. Malah kantas. Nuju ayah pah menteri. Sateh kapungkur. Minta sasala dok. Awas. Di surya layak. Ulah di imaman kuliah ikhwan. Mesti dikirna beda. Ketika ada orang lain yang layak dihormati imaman. Beres imaman. Wias beliau mah. Tau gaya. Darah orang lu dikir. Laki wais. Sakabih masjid kuduk. Sakabih orang. Sakabih ngadadak. Gak usah begitu. Ya. Flexibel aja. Kalau soal teknis. Ya. Apalagi. Mahabat usih. Cinta kak guru. Himmatuk semangat. Tutoriko. Mualajatun nafsi. Ubaran jiwa. Min awsopil madbumah. Ihmat syariatan. Jaga syariat. Jaga syariat. Di dalam masyarakat si Abdul Qadir kepada putranya. Si Abdul Razak. Jaga batas-batas syariat. Wudu. Solat. Babacana. Saum. Najib. Segala rupanya. Tarekatnya adalah perpaduan syariat. Tarekat ma'rifat. Bijami amali. Mubah anda telah bijami ahwali. Bijan. Pegawian untuk manfaat. Latu jalilah di ahli tarikoh. Ulasok berseperdebat. Kalau ada orang yang senang berdebat. Kebatan dengan ahli tarikot. Biarin aja capek-capek anda. Jadi begini. Tarikot itu sebenarnya. Itu syirik itu. Jadi bapak. Menurut bapak. Nggak ada benernya tarikot. Nggak ada itu. Assalamualaikum pak. Lalu capek-capek. Kapancing enteng amek deh. Lalu jariah di ahli tarikot. Di Sukabumi ada seorang kiai besar. Saya tidak sebut namanya. Ikut di mobil saya. Saya pakai call. Tahun 80 masih ingat. Di jalan Ahmad Yani. Dua orang. Yang satu sekretaris majlis ulama. Yang satu wakil ketua. Sama dengan saya wakil ketua. Saya bidang dakwah. Beliau bidang yang lain. Beliau mengatakan. Akan PH yang itu diajar di kirtangan. Akan makmum. Eh talqin man. Coba kalau anda ada orang ngomong begitu. Bisa-bisa. Terbisa. Kudutalki. Sebelum tetap terbisa. Kalau ada kiai ngomong begitu. Ngomong jeng anda. Lalu jawabannya seperti tadi. Batur paling yang serikan. Oh. Kau praj. Bagaimana saya menjawab. Rabbi tanggal ke guru. Mohon. Supaya jangan sampai salah ngomong saya. Daku mahanya nyariah. Beraikan hati. Saya kan saya. Bagus. Nggak usah kan. Apa talqin-talqin segala macam. Kalau orang seperti akang. Yang tinggi ilmunya. Luar biasa. Udah bikin aja terekat sendiri. Kalau akang namanya ujang. Ya terekat ujangnya. Kalau akang namanya apudia. Bagus kan. Satu aja yang saya ingatkan. Jangan sampai nanti. Merasa sampai kenyuyok. Padahal baru sampai ke Malangbong. Kayak balik mau adodoh. Sudah lengkap cukup belum. Pengetahuan dan kemampuan akang. Untuk membuat tarikat sendiri. Itu aja. Oh iya ya. Bahkan kalau ternyata akang lebih mampu bawa ruh saya. Kepada Allah daripada guru saya. Saya boleh ikut akang. Tawarkan aja. Hati-hati. Jangan ditiru. The master. Si Limban. Jangan ditiru. Boleh. Begini kan. Kalau memang orang-orang yang belajar ke Surialaya itu. Dianggap banyak salahnya. Dianggap banyak gak benernya. Perbaiki aja kan. Daripada dibicarakan dari jauh. Lebih baik dari dekat akan dibicarakan. Nah nanti malam 10 akan saya undang. Saya jemput ya nanti. Eh. Banyak dekat. Datanglah supir saya mau mobil. Kijang F12. Kapsul. Memahalnya hal itu 100 juta lebih. Kijang. Datang. Hadirin. Yang akan memberikan bimbingan pengetahuan hidmah ilmiah adalah Al-Mukarram Qaihaji Anu. Beliau adalah senior saya pengurus majlis ulama. Akan meluruskan hadirin sekalian. Barangkali kita ada hal-hal yang tidak benar. Enggak satu kalimat pun taglid menyalahkan. Enggak ada. Hadirin sekalian. Dikrullah adalah. Dar Quran. Dar hadis. Kabah ini. Kita harus melaksanakan hadirin. Selesai acara tersebut. Beliau ceramah. Biasa melaksanakan talqin. Akhirnya beliau katakan. Akang ke hayang iluah talqin teh. Gitu. Oh nah. Cek aing shogun dilawan. Lain shogun. Itu karoma. Tuh. Lain shogun dilayanan nanti. Kira-kira itu mampu ngasih cicing. Mending dikir jeng benar. Pantulkan cahaya kalbumu. Cahaya Allah melalui kalbumu pada dia. Suk-suk malah namanya. Jadi tapak pengamalan. Oke maka. Lain lo mau pidato yang ngomong. Jadi kira jengan. Lain lo murni tetap teras katanya. Apabila gua minantu tereki niluah. Itu berdegung ta. Ku capek seorang diajar dikir. Siapa mikiran batur ya. Amal ganji benar. Nanti setelah kamu tapakan katanya mau cahaya. Mantul ke batu. Robohmu. Tidakkan kuat melawan cahayamu. Walayah turbil kau bisa murihir tarikau. Jangan pernah merasa anda sudah sampai pada satu tahapan dalam tarikau. Kata ajangan tadi nyebutkan. Ulang cahayamu. Gua suka dituk. Tapi cik ajangan. Dia ulang. Maneh mata di bejaan. Tanyaho-nyaho. Di bejaan nepak dada. Meninggumah orang gresok. Ah mening bejaan tong nepak dada. Insya Allah. Ntah pernah buka ngerasa abdi. Gua sdina makam anu makam nunghita. Mung sebuah keyakinan terhadap kemursi dan guru. Wabih narsaka betaptisi doma iri. Koreksi batinmu. Nisad, giat, besit. Ntar ya katakan yang mau. Kang usahakan. Wabih ngga minta batin. Tidak ada yang harus dihacur ke Allah. Ah ngedulis ya mah. Tah tembok lah. Kira-kira gue lagi. Demontrasi kemana yang mau. Ia kira-kira lemes dengan jenil. Sasah ngalan. Si Jjen ketua umum majlis ulama. Ini kemengahnawa. Tahun. Anu pasantrena hektaran santrina relaksenya. Sasah ngalan. Suku-suku beres ngaburu. Kabak macu. Jadi suku-suku beres ngaburu. Jadi suku-suku beres ngaburu. Nah, lu gitu. Nah, naunan jadi jelamah ngedul. Males. Nyatu, buki usahamu. Jadi abdi meper untuk semua arifat. Ah, larifat-marifat. Dipanghalangkan usaha. Nah, naunan ketih gitu. Gak apa, cuman bener. Dengan rizki. Cuman bener. Paham? Mundak. Lah, ulasok harap-harap kulian. Batur merek. Tarimaken. Lah, gak ada perep. Ayo, mau datang di kadenya. Naun, seetik meredut. Capek-capek. Lumpang lagi opat kilo. Lumpang lagi jungkir balik. Balik di bari hayam. Lemet. Mabur hayam. Besek, lelatul kodar, jangan. Diajar dikir-jari gelamak kedul. Nah, gak apa-apa yang ngedikir. Tak. Hanya kan. Tak arah sih. Kak santri. Ngadidik-didik kedul. Jadi mau alim gemol. Yang mau alim gemol. Jadi mau alim kemana-mana, kan jangan gemol. Kalau mau alim binti. Tiap bakur takur. Binti. Binti. Nah, apa binti? Ya. Nisad. Tarkuhu pilham ditang. Sekarang dipuji-puji. Puji salatik merji hiru. Pia malik. Sabru kapitori kohlim tihanillah. Allah mengadai ujian. Lumpak. Ujiannya dipaparinkan. Kau Allah. Kepanggir saja kan kau. Kalau mau dilimpahkan kejadian. Terus sanggup. Mungkin ujiannya dibikin ke kering. Terus dilimpahkan keanyinan. Masing-masing harus ditakar. Kau Allah. Mungkeringat. Kulupuk datang ke mentana. Alhamdulillah. Kurang nyeri hati. Alhamdulillah. Atau batulnya ke anak. Ayo nak ajangkan. Alhamdulillah. Gua balas dendam loh. Ayo aku ajangkan kau harus dikitukan. Yang mana yang kita dikaitin. Dia alhamdulillah. Ajangkan aku nak. Alhamdulillah. Ayo nak musibat. Dia ajalkan si aku gusti. Oh gitu ajangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kekitu aja nyambung. Sambung mah. Nyambung. Menjadi. Itulah. Kodiriyah. Naksabandiyah. Naksabandiyah. Naksabandiyah.